Hati-hati USD-YEN sedang tertekan. Secara umum, bias harian pergerakan USD-YEN terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase rebound dengan berkonsolidasi di sekitar area kritis. Jika pergerakan USD-YEN tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 113,58-113,44-113,44 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke bawah di mana ada potensi harga akan menyentuh area 113,07 sebaliknya waspadai jika harga USD-YEN terus bergerak ke atas dan akhirnya menembus level 113,58 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bulis ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 113,79 Sekian analisa forex untuk tanggal 13 Desember 2021 Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda Silahkan hubungi 08-1-2-1-2-9-8-3-1-0-1 sekali lagi 08-1-2-1-2-9-8-3-1-0-1 Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari silahkan subscribe ke channel ini Sampai jumpa di video berikutnya